Oke guys, Assalamualaikum Hari ini kita modifikasi Billet Fortuner VRZ ya teman-teman Menggunakan MCP7070 Ini emitter 50W Ini bekas dari rakitan cahaya Menggunakan lensa MH1 Dan karena lensanya sudah Chrome-nya ini sudah pudar Ini emitternya saya pindahkan Ke bilet Fortuner copotan teman-teman Karena di Fortuner ini cuma 35W Dan kurang terang ya Lensanya juga kristal ya teman-teman Nanti kita ganti menggunakan yang Blue lens dari MH1 ini Ini adalah standar ya Sebelum kita upgrade seperti ini Ini sebelum kita upgrade ya teman-teman ya Ini upgrade-nya Nanti kita perbandingkan setelah ini upgrade Ini kita sorot di luar seperti ini Hasil cahayanya ya teman-teman ya Ini belum di upgrade teman-teman Nanti kita upgrade kita sorot di tempat yang sama juga ya Nah kita bongkar-bongkar dulu teman-teman ya Untuk bilet Bajero Fortuner ya teman-teman Ini botnya banyak banget Di atas di reflektor dan di bagian depan cukup banyak botnya Selenoidnya menggunakan soket ya Kita lepas dulu coketnya Untuk kualitas selenoidnya Ini kualitas bagus ya teman-teman Dan ada ciri khasnya dia Kalau kita pencet high beam Dia bunyi cetung Nah bisa dilihat teman-teman ya Ini modulnya Toyota Lexus Mid-in Cailan Ini otomatis untuk voltase di 12 Dan wattnya 15 sampai 35 watt Jika dia suhunya naik Dia akan turun menjadi 15 watt ya teman-teman Ya mid-in Cailan Dengan emiternya yang sangat kecil Dan kita bandingkan dengan MCP 7070 Yang cukup gede ini teman-teman 6 core dia Ini kemarin saya menggunakan kipas high speed ya teman-teman High speed sangat kencang Seperti blender Dan ini kita ganti aja ya Tidak menggunakan itu Karena sangat kencang dan hatching Dari bilet VRZ ini sudah tebal aluminiumnya Yang high speed ini tidak kita pakai Kita ganti yang standar Seperti ini ya teman-teman Nanti kita baut disitu Tidak menggunakan kipas high speed 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 Oke ini drivernya kita ganti Menggunakan 12V 5A dengan output 9V untuk modul driver Bilet ini teman-teman Kita tidak gunakan lagi yang bawaan dari Dari bilet Fortuner nya Kita ganti Menggunakan bilet aftermarket ini Biasa panas Jadi dia pasang demon bayi disini Nah jadi kejangan kembali Iya Kalau matikan dia tetap Ini cak dimati Don't upgrade bilet VRZ Fortuner Ini chip aslinya Tidak lensanya Ini bisa diperhatikan teman-teman Perbandingan chip emitter LED nya Untuk modul nya Tidak kita pakai lagi Ini kita buang Kita buang Dan lensanya Ini kita simpan Ini lensanya kristal Ori dari Toyota Kita ganti menggunakan Lepasan dari Dari Projector HID Teman-teman Dan dia sudah blue lens Ini dulu projector ini Mereknya AS Kita pasangkan disitu Tadi kita atur jarak Jauh dekatnya Lensanya ya teman-teman Sudah pas Kemudian kita lem Kemudian kita lem Menggunakan Lem Shaiton Ya seperti inilah Dia agak masuk ke dalam Beda dengan lensa bawaan tadi Ini kita tes Di luar ruangan Di tempat yang sama Dengan sebelum kita upgrade tadi Teman-teman ya Ini sudah Subuh Habis sahur Ini bulan kuasa kemarin Teman-teman Video ini Ngerekamnya teman-teman Lumayan terang Cukup terang Bahkan Bisa diperhatikan Output silinarnya Untuk garis bawahnya Samar Garis sampingnya Samar Tapi cut offnya Tajam ya teman-teman Ya ini nanti Mungkin untuk Cut off yang Bagian bawahnya Ini Kita modif lagi ya Biar kelihatan Tajam Ini cut offnya RHD Asli dari Projector VRZ Ini sangat terang Sekali lah teman-teman Berbeda Jauh Naik sekitar 35% Dari Ori Yang 35W Kini Kita ubah menjadi 50W Menggunakan MCP 7070 Dan Driver 5A Ini saya Tesnya Menggunakan Aki Menggunakan Aki Vario Oke Bisa diperhatikan Ini Sangat oke Sekali Ya eksperimen Ya teman-teman Ya Tuh Pengalaman Siapa tahu Nanti Bikin Fabric Bilet Ini saya Tidak punya Look Meter Untuk Mengukur Cahaya Kalau Ada Look Meter Bisa Kita Permandingkan Sebelum Di Upgrade Dan Setelah Di Upgrade Tapi Ini Jelas Sangat Berbeda Sekali Ini Sangat terang Sekali Untuk output sinarnya ini ada titik tebal di tengah itu sangat tebal sekali berbentuk V di tengah-tengah itu sangat padat dan jika kita pakai di jalan yang titik tebal di tengah itu akan menerangi jalan Yang di depan kita Bukaan high beam nya tidak begitu tinggi-tinggi amat tapi ya cukup menyeluruhkan mata pengendara dari depan arah jadi ada bijak menggunakan high beam ya teman-teman yang main-main ini sudah kita pasang Di Beat SP ya teman-teman di motor saya sendiri Dengan demon ungu dan ada lazy dan ada alis Kita Nyalakan Ini menggunakan akibit ya GTZ 5S Oke Standar Ini saya Menggunakan tombol pass Ya Cakep sekali teman-teman Ini terang Terang Yang bisa di lihat ya Oke sekian dulu videonya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih